Pemirsa, saya Fera Bahasuan akan mengajak Anda berbincang dengan Kepala Staf Angkatan Darat, itu Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Sudah bersama saya di sini. Pak Maruli, apa kabar? Khabar baik. Pak Maruli, yang ingin kita bahas saat ini adalah bicara soal geopolitik, Pak. Tantangan Indonesia dan kalau kita melihat secara global, regional, nasional, itu semua menjadi tantangan yang tentu tidak semakin mudah bagi TNI, khususnya kita bicara TNI Angkatan Darat, gitu. Nah, bagaimana Bapak sendiri sebagai kasat melihat ataupun juga membaca tantangan geopolitik saat ini, baik itu eksternal maupun juga internal, bagaimana melihatnya dan juga menyiapkan TNI AD bersiap dalam segala kondisi ancaman maupun juga tantangan geopolitik ini, Pak? Nah, jadi saya pernah membuat statement bahwa ada respect yang kepada-pada seluruh senior-seniurnya, terutama di TNI Angkatan Darat ya dulu, karena belum terbentuk angkatan lain. Karena melihat bagaimana geografinya Indonesia, bahwa kita sudah menyadari bahwa kita hampir tidak mungkin menjaga border. Karena kita pelawan maritim. Ya, sehingga muncullah pada saat itu pertahanan kita adalah total war, perlawanan rakyat semesta. Ya, itu sampai dengan sekarang masih kita gunakan sebagai dasar dari pertahanan kita. Namun kita juga tidak boleh sampai ada gangguan tingkat menengah ke bawah yang bisa mengacaukan kondisi pertahanan kita. Sehingga pertahanan alutsisa yang digunakan oleh Angkatan Laut dan Angkatan Udara juga harus mengiringi itu. Nah, bagaimana konsep total war itu? Jadi, sinergi dari setiap matra, gitu ya? Ya, seperti itulah. Tapi pada ujung-ujungnya nanti adalah pertempuran darat. Nah, pertempuran darat itu kekuatan kami pun terbatas. Sehingga kita harus membuat rencana perlawanan bersama masyarakat. Oke, terbatas ini dari segi sumber daya manusianya, Kak, atau dari segi alutsistanya? Dari sumber, dari pembentukan tentaranya pun sekarang kita minimkan sekitar 600-700 ribu tentara untuk menjaga kepulauan yang sedemikian besar. Sedangkan negara-negara besar itu bisa deploy sampai 1-2 juta orang. Jadi, regenerasi pun menjadi pekerjaan rumah, gitu ya? Ya, sebenarnya. Tapi kita konsep untuk total war kita sebenarnya sudah bisa menghadapi itu. Kalau kami, ya sudah dari sejak awal kita sudah punya konsep itu. Sehingga kita sudah membentuk kodam-kodam, korem-korem, kodim. Sudah juga dibentuk perencanaan pangkal-pangkal perlawanan. Saya pikir itu sangat-sangat efektif. Jadi, the worst case pun juga akan siap, tidak akan gagap, gitu ya, Pak? Ya, kita sudah siap, gitu. Sudah siap untuk bagaimana kita menyiapkan pangkalan-pangkalan itu bersama dengan masyarakat. Harus ada pangannya, masyarakat yang mendukung kita. Nah, ini kan sudah berjalan. Tanpa sadar kita sudah jalankan itu. Mungkin maksudnya kami mempunyai rencana, tapi orang umum menganggap, oh tentara hanya membantu di bidang pangan, supaya masyarakat tidak sulit. Tapi itu sebenarnya perencanaan kami untuk membuat pangkal-pangkal perlawanan. Kalau masyarakat di situ sudah pangannya baik, kehidupan kesehariannya sudah baik, kami nanti akan bisa berjuang bersama-sama masyarakat. Oke. Tadi Pak Maruli katakan bahwa regenerasi prajurit itu memang masih menjadi pekerjaan rumah, gitu ya. Angkanya tidak terlalu besar. Tapi bagaimana kemudian untuk menghasilkan yang ada saat ini, jumlah yang ada di prajurit saat ini, untuk mencetak mereka, siap menghadapi segala macam tantangan yang ada di depan, Pak? Ya, kita kan sudah menyiapkan. Jadi orang-orang teritorial kita hampir seluruhnya setelah dinas sekian tahun ditempur. Jadi dia sedikit banyak, dia sudah mengerti apa yang harus mereka lakukan. Nanti suatu saat dia akan berjuang dengan masyarakat. Saya pikir sudah berkelanjutan berpuluh-puluh tahun sampai dengan sekarang. Jadi tidak ada tentara yang langsung ke teritorial. Semua harus merasakan ditempur dulu. Nanti mungkin kalau negara sudah mampu, ya kita perbesar kekuatannya. Selain soal regenerasi, Pak, yang menjadi PR sekarang juga adalah soal serangan yang ada di internal kawasan kita, yaitu kelompok separatis yang ada di Papua. Terbaru ini adalah pilot dari Islandia baru kembali menjadi korban, kemudian tewas setelah mengantarkan, ada tenaga medis, ada tenaga kesehatan, gitu ya. Yang kemudian saat ini mengalami trauma. Padahal mereka diantarkan ke distrik alama itu tujuannya untuk bisa mensetarakan dari sisi pendidikan dan juga kesehatan. Artinya ini menjadi terhambat, gitu. Kenapa kemudian yang jadi pertanyaan masyarakat sekarang adalah, mengapa seolah eksistensi dari kelompok separatis ini semakin brutal, sementara dari aparat kita seperti tidak bisa berbuat apa-apa, Pak? Ya, memang itu juga perbandingan jumlah kita dengan keluasannya daerah. Nah, sekarang saya tidak tahu nih evaluasinya bagaimana. Apakah pada saat mereka melakukan itu sudah berkoordinasi dengan kita? Mungkin, tapi mungkin ada koramil, tapi mungkin harus naik heli pindah daerahnya. Karena banyak kawasan terpencil. Kawasan terpencil. Saya tidak tahu nanti evaluasinya bagaimana yang sekarang. Kita kan sambil berjalan ini sebenarnya secara keseluruhan, kalau sudah menghadapi separatis, pembelajaran untuk menghadapi separatis yang pernah mengalami kesuksesan, itu Indonesia salah satunya. Melawan gerilya dengan anti-gerilya. Nah, memang buncullah kata-kata yang merebut hati rakyat. Itu sebenarnya kunci utama. Nah, permasalahannya sekarang, tentara seharusnya menjadi membantu pemerintah untuk mengamankan program-program pemerintah. Nah, sekarang program pemerintahnya apakah sudah ada? Termasuk soal kesetaraan pendidikan, tadi kesehatan, akses di distrik terpencil. Iya, itu semua. Jadi kalau sudah ada programnya, bersama-sama dengan kita, mengerjakannya, ya itu mungkin cara terbaik. Tapi kembali yang saya bilang tadi, bahwa operasional di sana bukan kemenangan saya, itu kemenangan dari Mabesteni. Menurut pengamatan saya, di dua tahun, tiga tahun terakhir ini, ya sudah banyak kemajuan-kemajuan yang cukup signifikan sebetulnya. Seperti misalnya, sampai dengan bulan Agustus ini, hampir tidak ada pos-pos kami yang diserang. Sudah mulai melebar malah. Dan kejadian-kejadiannya bukan justru di pegunungan, di bawah-bawah sekarang. Nah, ini nanti kita terus evaluasi lagi. Saya nanti bintang bahan evaluasinya ke Mabesteni. Nanti kami siapkan lagi nanti pasukannya. Oke, Pak Maruli, kemudian, ini kan adalah yang terjadi kedua kalinya. Pilot Selandia baru juga, yang sebelumnya adalah Philip Mark Martens, yang sudah satu setengah tahun lebih, Pak. Tidak juga dikembalikan, atau belum juga dibebaskan sandranya. Padahal upaya dari operasi militer pun juga sudah sempat dilakukan. Bahkan banyak menelan korban dari sisi prajurit kita, kemudian juga dari sisi kelompok separatis. Nah, pertanyaan saya kemudian adalah, apa sebetulnya upaya yang paling signifikan bisa mengubah situasi ini, dan benar-benar menjamin keamanan? Jadi, menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan sebetulnya, Pak, dengan kondisi saat ini? Ya, yang paling efektif adalah membuat mereka pembangunannya sudah menjadi baik. Kalau saya lihat, pemerintah sendiri sudah mencoba itu luar biasa ya. Bagaimana membuat otonomi khusus, bagaimana mengikuti kemauan mereka supaya pemimpinannya orang daerah, bagaimana meyakinkan dana desa itu sampai ke desa-desa, walaupun memang pembangunannya mungkin tidak berjalan. Karena banyak dikorok. Sudah sangat luar biasa. Sudah sangat luar biasa sebenarnya apa yang kita lakukan. Nah, mungkin mudah-mudahan evaluasi-evaluasi ini, untuk ke depan bisa lebih baik lagi nanti bagaimana teknis ya. Terakhir informasi yang kami dapat, bahwa pimpinan dari Egyanus Kogoya ataupun dari mereka kelompok separatis yang menjulik dari Philip, pilot Philip ini, mengatakan sudah ingin membebaskan, tapi meminta dari pihak tokoh masyarakat, tokoh adat, untuk kemudian bertemu lagi, berdiskusi, butuh waktu satu atau dua bulan. Apakah untuk yang kali ini, Pak? Karena sebelumnya sudah pernah ya. Yang kali ini bisa dipercaya begitu. Karena sebelumnya meminta kemerdekaan Papua, kemudian juga uang ganti rugi yang tidak sedikit. Hampir, hampir ya tidak ada. Mungkin persentase untuk dipercayanya ya kecil lah. Karena dilihat bagaimana mereka melakukan, ini kejadian sudah janji berulang-ulang juga nggak bisa. Kita mempunyai agen ke depan juga nggak. Tidak bisa mengkonfirmasi apa sebetulnya mereka mau. Ya kami terus mencoba berkomunikasi dengan segala cara ya. Kita kan punya. Yang saya dengar dari intelijen sudah mulai bagaimana berkomunikasi dan lain sebagainya. Dari pihak tentara bagaimana menyampaikan kepada masyarakat supaya ya ayo kita membangun bersama gitu. Tapi ya prosesnya memang cukup panjang lah. Tantangan TNI-AD maupun juga tugasnya itu tidak hanya sekedar menjaga ketertiban maupun juga keamanan masyarakat gitu ya menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Tetapi juga bagaimana kontribusinya Pak terhadap misal dari sisi ancaman ke depan adalah soal ketahanan pangan, kemudian juga krisis air bersih. Seperti apa kemudian kontribusi yang sudah ataupun akan dilakukan oleh khususnya TNI-AD Pak? Ya mungkin sudah banyak mendengar ya kami. Ini awalnya memang saya lihat di daerah-daerah, terus saya lihat data bahwa hampir 9, sekian persen masyarakat kita tidak punya air. Akhirnya kita mencoba memfasilitasi itu sambil berjalan. Ternyata sudah ada air pun mereka perlu makan. Akhirnya kita mencoba air itu untuk pangan. Jadi itu sebetulnya berjalan tanpa terlalu strategis berpikir sebetulnya. Masyarakat membutuhkan. Tadinya hanya air, terus kita berpikir sanitasi. Ini yang program air manunggal, betul ya Pak? Ya, kita sebutnya TNI-AD Manunggal Air. Sesudah kita dapat air, baru berjalan, untuk kesehatan perlu sanitasi. Setelah sanitasi, kita pikir dia harus perlu makan. Dia harus berkebur atau ini ya. Pertanian. Pertanian. Dan ternyata tanpa sadar pun kita bisa mengarah ke mengatasi kemiskinan, stunting. Jadi dari sebenarnya awalnya berjalan begitu saja gitu. Karena kami membaca, mendengar keluhan masyarakat, ya itu terus meningkat. Kita sudah mulai membuat aliran-aliran air yang sudah membuat masyarakat bisa bersawah dengan kontinu. Membuat kebun secara kontinu. Itu yang kami terus akan lakukan. Karena 2.600an lebih kita sudah buat ini, mungkin dari 30-an juta masyarakat Indonesia belum terakses, baru 2 juta lebih di kita. Yang kita permudah untuk mengambil air. Yang tadinya 1 kilo turun ke bawah, ya sekarang beberapa ratus meter lah. Nggak sampai ke rumah juga langsung. Ada juga beberapa yang kreatif masyarakatnya membuat memakai dana desa untuk menyalurkan sampai ke rumah. Kebutuhan krusial yang betul-betul dibantu oleh TNI-AD untuk bisa dipenuhi oleh masyarakat, khususnya daerah terpencil. Tadi kebutuhan airnya. Kemudian untuk ketahanan pangan ini bagaimana Pak? Apakah sebetulnya TNI yang ikut sebagai sumber daya manusianya untuk menggerakkan pertanian di suatu tempat? Atau bagaimana sebetulnya Pak? Sebetulnya kan program pemerintah banyak yang cetak sawah, yang membuat perkebunuhan yang skala besar. Saya berpikir, ya sudah lah yang skala besar silakan saja dikerjakan. Tapi ada kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai kesulitan tentang airnya. Nah itu yang kita bantu. Ini dalam waktu dekat kita akan cek di Banyumas ada bisa mengairi 300 sekian hektare. Luas sekali lah. Cukup luas itu. Jadi ada beberapa lagi yang juga kita akan lihat nanti hasil dari mengalirkan air sungai. Itu kan pekerjaan besar Pak. Dananya dari mana Pak? Ya di Indonesia ini ya itulah. Ada CSR, ada yang berama, ada yang bersedekah. Nah ini konsep-konsep untuk mengerjakan dengan swaklola inilah yang membuat Kolaborasi ya? Ya. Membuat ini biayanya murah. Ini yang sekarang menjadi efektif ininya. Karena yang kerja masyarakat dengan tentara. Padahal mungkin 30-40 persen itu biaya upah kan. Ini yang membuat pekerjaan-pekerjaan kita jauh lebih efektif. Nah kemudian Pak ini juga tidak kalah penting menjawab tantangan yang saat ini berjalan adalah soal pilkade yang di depan mata prosesnya sudah berlangsung gitu ya. Bagaimana kemudian menjamin netralitas dari teknik angkatan darat khususnya Pak? Ya. Kalau kami dengan secara historinya orang komitmen. Ya kami paling takut kalau sudah bilang A terus kita melaksanakan B. karena apalagi sekarang sorotan kepada TNI kan luar biasa. Kita bergerak sedikit aja WA saya udah kemana-mana nih. Jadi ya percaya lah. Kita gak mungkin menggamblingkan kepercayaan masyarakat yang demikian baik. Kita harus gamblingkan dengan hal-hal yang menurut saya akhirnya cuma kepentingan individu kan. Tidak institusi yang begini besar kan sayang. Kalau buat saya sih begitu. Dan saya yakin teman-teman juga begitu. Apa pesan kepada prajurit menghadapi pilkada ini selain soal netralitasnya tapi juga soal bagaimana kemudian pilkada ini betul-betul bisa terjamin soal keamanannya apa? Karena gesekan di pilkada itu lebih cenderung punya risiko lebih besar ketimbang dari pilpres gitu ya di daerah tertentu. Ya yang pertama kita kan tidak pernah ada mungkin sangat kecil lah bahkan tidak ada yang keterkaitannya dengan TNI Angkatan Darat khususnya yang sudah berjalan berkali-kali ini kan. Berarti kita udah dianggap sudah bisa menempatkan diri lah. Dan disini pun ya kami menyampaikan kepada anggota semua ya dukung yang garda terdepan kepolisian untuk bisa pengamanan ini bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau saya lihat masyarakat sekarang sudah melakukan pemilihan-pemilihan sudah berulang-ulang. Mereka sudah jauh-jauh dari yang lalu-lalu lebih pintar. Jadi isu-isu yang beredar sekarang hampir kecil. Yang membuat kegelisahan salah itu pilkada ini sebenarnya enggak. Terakhir Pak, gebrakan apa yang sebetulnya ingin Pak Kasat lakukan? Pak Maruli lakukan dengan peran Bapak dengan jabatan Bapak sebagai Kasat ini? Apa yang ingin dilakukan perubahan yang mungkin akan signifikan terhadap para jurid mungkin dari sisi kesejahteraan atau apa yang ingin dibawa? Ya, sebenarnya saya kebetulan dengan teman-teman diskusi bahwa cara penggunaan uang kita kita coba dengan sistem swaklola. Jadi uang kita serahkan kepada anggota dia mengerjakan sendiri diawasi oleh inspektorat kita sehingga uang itu akan beredar di daerah dan nilai uang untuk mengerjakannya jauh lebih rendah. Ini sudah kita kerjakan sekarang tahun ini kita bisa menyelesaikan 2.000 rumah rusak berat kita bisa kerjakan itu untuk kesejahteraan termasuk juga perlengkapan kita baru tahun inilah kita bisa pembagian lengkap seluruh prajurit dapat suatu PDL baju PDL bisa lengkap ini sekarang mudah-mudahan nanti kita bisa coba lagi hitung lagi supaya nanti PDH, PDL bisa pembagian tiap tahun gitu sehingga mereka tidak perlu lagi mikir gitu rumah ya 2.000 kalau data kita rumah rusak berat itu sekitar 7.000 mungkin ditambah dengan ya kita rusak berat pun kadang-kadang ditempati kalau 2.001 tahun berarti 5 tahun mustinya ya cukup berpengaruh lah rumah-rumah dan rumah sekarang dulu tipenya kan 36 sekarang sudah 45 di bidang latihan kami juga sedang menata lagi semua perlengkapan perlengkapan kita supaya disesuaikan dengan bagaimana nanti kita penugasan di tempat penugasan pun kita sudah mulai tata jadi penggunaan sebenarnya kita cukup terlambat lah penggunaan drone penggunaan alat-alat untuk malam penggunaan alat-alat untuk apa namanya mengetahui sensor-sensor segala macam nanti kita coba ini untuk susun supaya bertahap saya yakin ini kalau kita rencanakan baik dalam waktu dekat kita cukup banyak peningkatan oke saya jadi ingin melanjutkan soal kesejahteraan prajurit ini Pak karena Pak Maruli sempat mengatakan di media bahwa kesejahteraan prajurit itu hal yang perlu untuk diperjuangkan begitu ya termasuk misalnya memperbolehkan mereka untuk berbisnis tapi dengan catatan artinya tidak semuanya diperbolehkan seperti apa sih sebetulnya usulan itu kenapa sampai harus keluar dari Pak Maruli begitu ya enggak kebetulan orang media nanya saya bilang itu pendapat saya jadi ada beberapa daerah yang tuntutan hidupnya mungkin berat seperti di Jakarta kalau di daerah Jawa Tengah itu mungkin sudah dua kali lipat dari UMR sehingga tentara itu cukup baik di sana kalau di Jakarta mungkin lebih rendah dengan UMR nah kenapa tidak waktu senggangnya dia sewaktu senggang ya jangan mengganggu dinas dia kerjakan ya sekarang kan kita takutnya kalau ada apa-apa tiba-tiba dibilang kamu kan enggak boleh kalau misalnya diperbolehkan dengan koridor tertentu ya kenapa tidak kalau model kami institusi kami juga berharap harus ada perusahaan-perusahaan yang kita punya besar sehingga dalam pelaksanaan emergensi kita punya ada dana ya kan orang tidak pernah tahu kalau kita ada bencana bikin dapur lapangan itu uang dari mana ya kami berpikir keras itu untuk bagaimana menyiapkan bukan hanya 100-200 juta kalau kita bikin ada bencana mungkin ada BNPB tapi enggak mungkin barang sudah ada di situ pada hari itu yang paling parah itu dua-tiga hari pertama kami harus kirim orang itu enggak memerlukan memerlukan biaya yang cukup besar ini hal-hal seperti inilah yang mungkin ya harus diperjelas kita juga harus menjelaskan kepada umum yang membuat undang-undang juga harus ngerti itulah kondisi kita ya karena ada juga pihak-pihak yang mengkritisi yang dikhawatirkan adalah kalau berbisnis ya takutnya dalam menyalahgunakan kewenangan gitu ya ataupun jabatannya dan sebagainya itu itu yang sebenarnya yang dikhawatirkan Pak karena ada hukum itu takut kok kalau udah dibilang dilaporin orang yang bereaksi sangat cepat terhadap laporan ya TNI selama koridornya jelas prosedurnya jelas harusnya tidak ada yang ditakutkan tidak ada yang dirugikan aturannya aja berjelas supaya ya akhirnya orang sembunyi-sembunyi jadi enggak jelas juga jadinya jadi itu yang terlihat sekarang Pak lebih baik ya itu justru ada yang sembunyi-sembunyi makanya kita mau larang juga dia enggak makan bapak mau kasih makan anak saya kan gitu jawab pertanyaan simpelnya sementara anggaran negara terbatas ya terutama yang khususnya dari segi pertahanan yang untuk anggota ya untuk anggota kalau mihalnya rumahnya rusak terus kita berharap perbaikan dari anggaran sampai kapan jadi menurut Pak Maruli bahwa TNI boleh berbisnis itu adalah solusi yang sebetulnya tidak akan memberatkan pemerintah sama sekali tidak lah ada hubungannya pemerintah yang mungkin yang merasa tersaingi ya wajar namanya bisnis kan gak ada masalah gitu tapi batasi sajalah kita juga tidak akan mimpi punya tambang enggak lah yaudah kadang-kadang orang mikirnya nanti tentara ngambil tambang kalau mau ngambil tambang dari sekarang aja jadi udah-udah kami sudah jadi tentara sudah komit jadi tentara kalau dengar-dengar saya ngasih pengarahan kita jadi tentara sudah jangan mikirmu kaya walaupun dari awalnya saya juga cari kerja dulu tapi doktrinnya pengabdian akhirnya jadi pengabdian gitu gitu aja sih kira-kira jadi gak usah terlalu risola negara kita sudah mulai baik negara mengarah demokrasi ya kan jadi aturan-aturan sudah membuat koridor buat kami gitu ya tapi tetap harus ada solusi-solusi yang realistis Amerika tuh punya kooperasi buat tentara yang tidak dipajak karena dia tahu penghasilan tentara itu terbatas ya kalau kami mau nyekolahkan anak di Jakarta kan berat memang kami juga sedang berusaha yayasan-yayasan ini memberikan apa namanya subsidi-subsidi tapi terbatas kita pilih dulu yang paling yang berprestasi baru dapat kasian dong yang menengah-menengah apa ini kan gitu gitulah kira-kira oke terima kasih Pak Maruli atas perbincangannya luar biasa semoga bermanfaat kita semua dan memahami betul seperti apa peran kasat dalam menjawab tantangan ke depan gitu ya terima kasih Pak Maruli Jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton